Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk juara keduanya juga Hadiahnya total 4 juta rupiah Plus tiket ke Korea Untuk ketiganya 3 juta Untuk yang keempat sampai ke delapannya Itu hadiahnya 2 juta rupiah Wow Dan dari masing-masing grup Itu akan diambil satu orang pemenang saja Jadi kesempatannya tuh Semua orang punya kesempatannya masing-masing So kita akan lihat siapa yang akan nanti Mewakili Indonesia di LGR World Championship Dan hari ini di battle pertama kali ini Di match pertama kali ini Kita akan kembali mempertandingkan Salah satu peserta nih gitu kan Bernama Dian dan juga Kevin tentunya Dan sekarang kali ini Mungkin beberapa hari kebelakang gitu Atau mungkin kemarin-kemarin Kita sering banget mempertandingkan Antara dua-dua Sri Kandi Nah sekarang kita akan mempertandingkan Dua orang gatot kaca nih gitu kan Kemarin Sri Kandi Sekarang gatot kaca ya Masing-masing laki-laki tentunya ya Jadi ya istilahnya silahkan nih Yang dukung Kevin Silahkan beri dukungan terbaiknya Yang dukung Dian pun Silahkan beri dukungan yang terbaiknya Dan ya sekarang mereka berdua Sedang persiapan dulu nih Mereka lagi pada persiapan Lagi persiapan mengatur decknya masing-masing Karena yang pastinya Ini tuh bisa dibilang Babak penentuan juga gitu kan Buat mereka Kalau misalkan mereka kalah disini Ya otomatis Mulai Akan Tentukan urutan lempar dan petang Akan gagal gitu kan Memasuki Run selanjutnya Dan sekarang kita akan Coba Masuk ke game pertamanya Run pertamanya Antara Dian melawan Kevin Di sini Di sini kita bisa lihat bahwa Dian sendiri menggunakan Karakter favoritnya Polis Leviathan Sedangkan untuk dari Dian sendiri Dia menggunakan karakternya Adi Mungkin dia salah satu Pilih kotak Yang Dian Oleh lain dari Dian Dengan kemampuan Yang bisa dilihat Luar biasa Salah satunya kemampuan Kisah-kaw-dian Kalau misalkan gagal pun Dia bisa Saik chance-nya gitu kan Sedangkan untuk Karakter polis Leviathan Sendiri Salah itu karakter yang bisa dibilang Itu karakter yang support Dengan landmark sendiri Seperti itu Jadi ya Mungkin Di sini gitu kan Yang sangat-sangat Beuntungkan itu Adalah Karakter polis Leviathan Sendiri gitu kan Dimana dia bisa langsung Memang-memang Kaligus ketika mendapatkan Chance Comprehension gitu kan Di kota yang Terbuka Dan ya Kita kita lihat sendiri Dian di sini sedikit memimpin Dengan dia sudah membangun Dua landmark sekaligus Sedangkan untuk Kampuan sendiri Dia sepertinya Tidak membawa Karakter yang Atau mungkin tidak membawa Pendant yang support Dengan landmark Dan dia Didagalkan Oleh Dian Kita akan lihat disini Apakah Dian akan mendapatkan Landmark baru Dibuat ini Sepertinya Karena Salah satu Ability yang dimiliki oleh Prolis Leviathan Sendiri adalah Dia bisa membangun Landmark Ketika Mempunyai Kota Dengan warna yang sama Atau chance Triple compression yang sama Seperti itu Jadi Wow Diskontrol yang sangat baik Dikeluarkan oleh Skadi Di sini LTD Sinon Aduh Kalau denger LTD itu Jadi ingat dikejaman dulu Gitu kan Zaman-zaman ketika Setelahnya Dulu itu Gue juga salah satu Claim di LTD Gitu kan Cuma yang mungkin Berbeda Maybe Gitu kan Wow Dian masuk ke ini Biasa wan Naik pindah ke area Yang diinginkan Apakah Di sini Wuuu Triple chance Complation Dapat oleh Dian Di sini Dan Ya Double 2 Akhirnya Dian berhasil Mendapatkan Satu poin penting Di Game pertama kali ini Pandingan Biasa Buat biasa Luangkan oleh Dian Di sini Sangat-sangat Disayangkan sekali Untuk Kevin sendiri Sepertinya Dia melakukan kesalahan Dengan tidak Membawa Karakter Atau tidak Membawa pendan Yang support Dengan landmark Yang dibawa oleh Kevin di sana Adalah karakter Yang support Dengan permainan Gaya cepat Jika completion Land completion Ataupun Tourism completion Dan Congratulation Buat Dian Karena Sudah mendapatkan Poin pertama Yang akan menjadi Setelahnya Poin-poin Penting deh Gitu kan Karena kalau misalkan Kita kehilangan Satu poin saja Di sini Maka akan berat Menyusul Di game yang kedua Dan alhasil Di game pertama Dian berhasil On fire Dengan menumbangkan Kevin Dengan permainan Dan sekarang Kita akan langsung Masuk ke Match yang kedua Wow Match penentuan nih Antara Dian Melawan Kevin Jadi yang akan menang Di sini Kita akan lihat bakal Mereka berdua Menggunakan Karakter yang sama Atau Menggunakan Karakter yang berbeda Dan Ya Masing-masing Keduanya masih Dengan karakter yang sama Ternyata di sini Dian menggunakan Polis Leviathan Sedangkan Untuk Kevin sendiri Dia masih menggunakan Karakter Skadi Dan Dilihat dari Susunan pendannya Mereka berdua Masih menggunakan Susunan pendannya Yang sama Dian sendiri Dengan helmetnya Hermes helmet Sedangkan untuk Skadi sendiri Atau Kevin sendiri Dia menggunakan Special ability Yang dimiliki oleh Skadi Yaitu efek Skill exclusive Gitu kan Diskontrolnya Sebenarnya 52% Dan Wow Membangun Lampak Break hole-nya Akit Diskontrolnya Kembali Tidak akit Sayangnya Dan hasil Memberikan Kesempatan 3% Untuk Mengatasi Untuk kembali Diskontrolnya Wow Diskontrol yang bagus Diperlihatkan oleh Dian disini Di 4% Sepertinya Ada miss disini Harusnya Dian mengambil 2% Hanya saja Tidak berhasil Diskontrolnya Tidak aktif Dan Sepertinya Disini Kevin sendiri Mengalami kesulitan Dalam Pengilihan karakter Dan Wow Double 2% Kontrol yang bagus Membangun Lampak sekaligus Triple chance completion Dimiliki oleh Dian disini Apakah Ini akan jadi Akhir perjuangan Dari Kevin Pada sisi sekarang Dan Biaya yang sewa Nyaknya Hanya saja Berpindah tempatnya Tidak aktif Sangat-sangat Disayangkan Digagalkan oleh Kevin disini LPD Sinon Usaha terus Sebaik mungkin Untuk Menggagalkan Beberapa kesempatan Atau Kesempatan Di proses Proposentrik Dian disini Dan Oh my god Double 2-nya aktif Terus Sepertinya Dian disini Menghabiskan Code yang dimilikinya Double 2 Dan apakah Double 2 lagi 6 Miss ternyata Biaya sewa memiliki Area yang akan Dipunjungi Indah Geling-gelingnya aktif Ternyata Membeli kota Dengan 2 Dan disini Harus Double 8 Sangat-sangat Disayangkan Sekali untuk Kevin Disini Sepertinya Kevin Mengalami Salahan Atau Membuat kesalahan Dari pemilihan Karakter disini Karena Karakternya Tidak support Untuk Membangun Landmark Seperti yang Dimiliki oleh Dian disini Dan ya Congratulations Buat Dian Berhasil Melaju Kotak Kuah Ini Luar biasa Diperlihatkan oleh Dian disini Dengan karakter favoritnya Polis Leviathan Tentunya Dengan Skill yang bisa dibilang Sangat-sangat Membantu Ketika kita Membangun Di kota Dengan warna yang sama Maka kita punya Kesempatan 36% Untuk langsung Membangun Landmark Gratis Dua-duanya pula Wow Luar biasa kan Dan ya Congratulations Buat Dian Karena berhasil Melaju ke Bebak selanjutnya Dan juga Jangan berkecil hati Untuk Kevin Karena masih ada Kesempatan lagi Untuk kamu Mengikuti Kualifikasi Yang kedua Yang akan Dilaksanakan Nanti selama Bulan Oktober Dan So Untuk kalian Jangan Kemana-mana dulu Karena nanti Kita akan Kembali lagi Di Battle yang kedua Antara Siapa ya Rahasia dong Pokoknya Tunggu aja Nanti kita akan Kembali lagi See you Bye Bye